Pemirsa kita wali berita hari ini dari Kabupaten Jember. Ritual maut yang terjadi di pantai Payangan pada minggu dini hari menyisakan pilu bagi keluarga para korban. Salah satunya korban suami istri asal Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Keduanya dimakamkan bersebelahan di tempat pemakaman umum desa setempat. Kepergian sepasang suami istri ini juga menyisakan luka mendalam bagi para anak korban yang ditinggalkan. Suasana rumah pasangan suami istri korban ritual maut yang terjadi di Laut Selatan Payangan Jember pecah saat jenazah datang ke rumah duka. Teriakan histeris, keluarga korban pun mewarnai kedatangan kedua jenazah tersebut. Kedua korban yang merupakan pasangan suami istri pada minggu dini hari mengikuti rombongan pada pokokan Tunggal Jati Nusantara. Keduanya mengalami nasib nas saat melakukan ritual di pantai selatan Payangan Jember. Diketahui korban asal desa Ajung, Kecamatan Ajung bernama Saekul berusia 40 tahun dengan istrinya Sri Wahjuni berusia 30 tahun. Sebelum dipulangkan dan dimakamkan, jenazah pasangan suami istri ini sempat menjalani proses autopsi di rumah sakit umum daran Dr. Subhan di Jember. Jenazah pasangan suami istri itu juga dipulangkan bersama sembilan jenazah lainnya. Diketahui, sebanyak sebelas korban tewas tenggelam di pantai Payangan saat menjalani ritual kanuragan. Lima anak mendiang Saiful dan Sri Wahjuni yang masih kecil menyambut kedatangan jenazah kedua orang tuanya dengan tangis haru. Para kerabat dan tetangga korban juga turut menyebutnya dengan tangis kebiluan. Di bawah garis kemiskinannya, tapi dia masih bisa berbuat baik untuk arahnya di sekitarnya. Ini adalah sales, dia terang sales, terus ibunya ngambil dorongan, jilid rupuk, dibantu dengan empat anaknya. Saiful dan Sri Wahjuni sudah mengikuti pengajian di Pademokan sejak dua bulan terakhir. Pasangan suami istri ini terakhir berpamitan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 malam. Namun, nasib naas menembak keduanya pada Minggu 13 Februari 2022 pagi. Keduanya ditemukan tewas terseret ombak saat menjalankan ritual mandi di laut yang berlokasi di pantai Payangan. Dari Jember, Isam Nugroho, National TV melaporkan.